Dalam proses produksi energinya, pembangkit listrik termal seperti PLTU memerlukan sejumlah air laut dengan kapasitas yang besar dan kualitas yang baik. Air laut yang masuk pada proses produksi pembangkit listrik tentunya masih banyak mengandung berbagai mikroorganisme atau biota laut yang dapat menghambat sistem transfer panas pada kondenser atau pada sistem lainnya seperti bayland of plant. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukanlah peralatan yang disebut klorination plant. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahman Onet yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan klikkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Chlorination Plant Air laut yang digunakan pada proses produksi pembangkit listrik termal tentunya mengandung berbagai biota laut seperti kerang, zebra mussel, protozoa, atau mikroorganisme yang akan memberikan kontribusi untuk membentukan biofalling pada permukaan peralatan pembangkitan yang dilaluinya. Sebagai contoh, seperti adanya kerang yang menempel pada bagian dalam tubing kondenser. Hal itu dapat menyebabkan abrasi dan kepocoran. Efek lainnya yaitu menyebabkan proses pendinginan terganggu karena aliran air laut yang masuk ke dalam kondenser berkurang. Chlorination Plant adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi senyawa klorin. Senyawa klorin pada pembangkit listrik termal ini berperan penting dalam melumpuhkan biota laut agar tidak bersarang dan merusak instalasi khususnya di sepanjang pipa yang memanfaatkan air laut. Prinsip kerja chlorination plant Pada suhu dan tekanan normal, senyawa klorin berbentuk gas tetapi dapat diubah dalam bentuk padat ataupun cair. Pada penggunaannya, senyawa klorin terdiri dari bensin powder, calcium hypochlorite, dan sodium hypochlorite dengan proses pengolahan elektrik dan gas. Pada kalsium hypochlorite, proses pembentukan senyawanya menggunakan prinsip elektrolisa. Awal mula, air laut yang sudah melewati strainer dipumpakan masuk ke dalam modul elektroliser yang dialiri arus listrik searah atau DC. Senyawa air laut yang terdiri dari garam dan air tersebut kemudian terurai. Karena ion 2H plus cenderung lebih stabil jika berdiri sendiri, maka ion 2H plus berubah membentuk molekul gas hidrogen, yaitu gas hidro yang kemudian dibuang melalui degasing atau hypotank. Sedangkan, ion O2 cenderung lebih negatif terhadap ion Na plus dan ion Cl. Akibatnya, ketika ion tersebut bersatu membentuk ikatan yang lebih stabil, yaitu molekul NaCl atau sodium hypochlorite atau klorin, yang kemudian disimpan dalam strike tank sebelum nantinya diinjeksikan pada sisi water intake atau tepatnya sebelum traveling screen. Elektrolisa untuk memicu reaksi kimia pembentukan sodium hypochlorite pada air laut dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk memastikan operasional klorin plant effective and efficient, akan dilakukan pemantauan terhadap residual klorin di sisi Otsol. Nilai residual klorin yang dijaga agar instalasi pembangkit terhindar dari biota laut adalah 0,05 sampai 0,3 ppm. Oke, mungkin ini dapat saya ajar ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan untuk koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.